Oke, so hari ini aku akan balik lagi untuk buat vlog tentang sewing progress aku Jadi hari ini aku mau bikin setelan dari bahan katun toyobo Jadi aku mau bikin setelan atas bawah gitu Dan nanti mungkin atasnya tuh agak crop gitu Terus abis itu bawahnya bakalan aku bikin mini skirt atau rok mini gitu Dan ini dia kainnya guys Jadi ini kainnya Ya warnanya pink agak peach gitu Aku mau jahit baju lagi Oke, jadi biasanya aku tuh menghabiskan waktu jahit itu berdasarkan mood aku Jadi kalau misalnya aku nggak habis dalam satu hari Itu besoknya aku bakalan lanjut jahit lagi Atau nunggu seminggu lagi sampai aku ada moodnya gitu Jadi ya kayak progressnya lumayan lama gitu Cuman yang kali ini aku usahakan untuk selesai dalam tiga hari aja Karena ini lumayan gampang Oke lanjut disini sudah bikin patterns ya guys Jadi tinggal gunting aja Nah terus patterns yang tadi digunting tinggal sambung aja Jahit aja Jadi biasanya kalau misalnya aku banyak kerjaan Ya karena aku masih kerja dengan company di Singapore Jarak jauh gitu Jadi aku kadang-kadang harus scheduling waktu juga Oke, misalnya udah capek kerja Jadi aku nggak lanjutin jahitnya Ya semoga nanti ke depannya bisa jadi full-time designer Atau bisa jadi owner fashion brand gitu Nah ini juga hasil jahitnya Kadang aku harus gunting-gunting gitu biar rapi Karena aku nggak ada mesin obres gitu gengs Lanjut sambungin atasan sama lengan Oke ini dia udah jadi atasannya Ini lengannya udah disambung Dan ini karena nggak ada mesin obres Jadi aku tuh untuk ngerapinnya aku jahit lipat gini Jadi gini kira-kira kalau kita pakai ini crop top seperti ini Panjangnya Nanti aku akan bikin skirtnya Oke guys, so hari pertama ini aku udah buat crop topnya Jadi selanjutnya aku mau bikin bawahannya Yaitu mini skirtnya Disini karena aku udah ukur Ini aku langsung gunting gitu aja Nah ini bentukannya Udah siap dijahit lagi rocknya And then here is the final result Oke guys, segitu dulu vlog untuk kali ini Semoga bisa menginspirasi kalian Dan see you in the next video Sampai jumpa